Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mayang Amalia Khoyroni, biasa dipanggil Mayang. Saya dari kelas PMDI kelas E, yang akan sedikit menjelaskan tentang analisis perbandingan ibadah kejawaan dan Islam. Yang pertama yaitu ibadah kejawaan atau kejawen. Apa sih yang disebut dengan Islam Kejawen itu? Islam Kejawen merupakan agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi negari agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiositas Islam dengan warna Jawa. Kemudian kebudayaan Islam Kejawen dibentuk sinkretisme firman suci dengan kultur lokal sehingga Islam Kejawen merupakan salah satu bentuk fenomena keberagamaan yang syarat dengan muatan tradisi religius yang bercorak mistis. Kebudayaan Kejawen dapat dilihat dari aktivitas seperti tosan aji, jamasan busaka keraton, ruatan bersih desa, dan yang lainnya. Sedangkan yang paling ekspresif yaitu peringatan Tahun Baru Jawa atau biasa dikenal dengan sebutan satu suruh. Kebersamaan dengan hal itu, peringatan Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan Tahun Baru Jawa akan diperingati secara islami oleh segenap Islam Puritan sehingga di seputar hari-hari tersebut sangat terasa nuansa kompetisinya. Dalam kebudayaan Islam pada umumnya dapat dilihat dari simbol gerakan kebangkitan Islam yang tampak dengan semakin luasnya pemakaian busana muslim seperti jilbab, gamis bagi seorang perempuan, dan baju kokoh bagi seorang pria. Adapun kebudayaan seorang muslim lainnya dapat dilihat dari aktivitas seperti pembacaan tahlil, pembacaan dibayah, sholat, puasa, dan kegiatan Islam lainnya. Dapat dilihat perbedaan di dalam dua kebudayaan tersebut yang sama-sama mengandut agama Islam di mana seseorang yang mengikuti adat kejawen akan cenderung mempercayai adanya leluhur dan hal-hal mistis lainnya. Dilihat dari hal itu, maka akan sangat mungkin bagi seseorang yang terlalu mengikuti aliran kejawen tanpa didasari ilmu agama Islam secara benar maka dia bisa saja terjerumus di jalan yang salah. Untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan maka perlulah kita belajar agama Islam secara baik kepada guru yang baik agamanya, ilmunya, dan jelasanatnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.